Persoalan Oknum Ojek Kuda yang melakukan aksi meminta uang Rp50.000 kepada pengunjung Gunung Bromo semerkam video akhirnya tuntas. Oknum Ojek Kuda dalam video yang viral beberapa hari lalu, Syiono, warga Dusun Cemara Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura menyampaikan permintaan maafnya. Syiono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia serta kepada Aldi Abdul Malik, pemilik akun TikTok at Aldi Ducok. Dia juga berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kapolres Probolinggo AKBP Tuku Arsyad Qadhafi mengatakan pihaknya bergerak cepat dengan berkoordinasi bersama TNI dan TNBTS untuk melindaklanjuti video viral tersebut. Dia mengungkapkan dengan adanya permintaan maaf yang disampaikan yang bersangkutan menyadari dan jerah atas apa yang dilakukannya. Sebab tindakannya itu tak hanya menyakiti perasaan wisatawan dan masyarakat luas, juga bisa melanggar hukum. Arsyad menambahkan permintaan maaf yang disampaikan oleh yang bersangkutan adalah sebagai bentuk hukuman efek jerah yang mengedepankan kondusivitas dan edukasi. Selamat siang kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya, Pak Suyono, pemandu kuda di kawasan wisata promo, meminta maaf atas kiralnya video saya yang berbuat tidak semestinya. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Aldi, pemilik akun TikTok, Aldi Tok. Dan saya berjanji, tidak mengulangi lagi. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada semua pihak atas perbuatan saya. Terima kasih, Om Ulun Hasuki Lahir. Terima kasih, Om Ulun Hasuki Lahir. Terima kasih, Om Ulun Hasuki Lahir.